Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Revolusi TV Online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya Eji Arifin, inilah berita selengkapnya. Resiko menjadi sopir mobil ambulans yang sering mengangkut orang sakit ataupun yang meninggal, tanpa menggunakan APD lengkap, beresiko terpapar COVID-19. Inilah yang dialami oleh salah satu sopir ambulans Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Semenjak dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab oleh puskesmas Ciampel, kini menjalani isolasi, Desa Mulyasari bekerjasama dengan puskesmas Ciampel melakukan rapid tes antigen kepada seluruh staf desa, perangkat desa dan kepada orang yang berkontak langsung dengan pasien COVID-19. Sekitar 25 orang yang dilakukan rapid tes antigen, ada satu orang reaktif dan satu orang positif COVID-19 yang keduanya merupakan istri dan keluarga pasien positif COVID-19 di Mulyasari dan kini menjalani isolasi mandiri. Satgas COVID-19 dari Polsek Ciampel dan puskesmas Ciampel melakukan pendampingan dalam pelaksanaan rapid tes antigen di aula kantor desa. Pemerintah Desa Mulyasari menjalankan vaksimasi dari langsung dia umur lima pulih sampai lima sembilan termasuk dengan aparatur desa semuanya kita divaksin. Untuk vaksin satu, vaksin dua, wanggulah, desa mulyas, desa mulyas, sudah berjalan macar. Kita ini antisipasi yang antigen untuk operatur desa juga, kebunan desa, untuk kantor desa juga disemprot, kebunan, semuanya kita antisipasi untuk jangan sampai terpukar COVID-19, yaitu corona. Input pemerintahan desa menjalankan ini untuk antisipasi penjaga kesehatan dalam waktu di langsung pemerintahan desa mulyas. Terima kasih. Menurut keterangan dari salah satu petugas puskesmas Ciampel, pelaksanaan rapid tes antigen yang dilakukan di aula kantor desa Mulyasari karena ada salah satu sopir ambulans yang positif COVID-19. Dengan hasil rapit diketahui istri sopir ambulans positif COVID-19 dan salah satu anggota keluarga reaktif. Masyarakat tidak perlu resah dan khawatir, tetap jalankan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas di luar rumah. Selalu pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun, hindari kontak langsung, hindari kerumunan. Rio Bewok, Revolusi TV, Karawang Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!